Intro Oke, kembali lagi di Indobiliar Nah, hari ini kita akan membahas tentang efek ya Dan alasan kenapa kita selalu miss saat kita menembak menggunakan efek Nah, disini saya akan memasukkan bola 5 dengan menggunakan efek kiri Nah, disini saya tidak menghiraukan defleksi ya Saya hanya akan memukulnya biasa pada titik masuk sebelah sini Saya akan memukulnya pada titik masuk ya sebelah sini Nah, lalu saya akan menggunakan efek kiri Nah, bakal jadi seperti ini Saya akan menggunakan efek kiri Tapi saya tetap membidik kepada titik sasaran Nah, bola 5 akan miss Sebenarnya kita tidak salah saat menembakkan titik masuk Tetapi, saat kita mau menggunakan efek Nah, disini kan tadi kita mau menggunakan efek kiri Jika kita menggunakan efek kiri Gampangnya, jika kita mau menggunakan efek kiri Maka kita harus mengembihkan titiknya ke sebelah kiri Karena bola putih kan terbuang ke sebelah kanan Ini adalah bola sasaran kita Dan ini adalah titik masuk normalnya Disini saya akan menggunakan efek kiri Saat kita menggunakan efek kiri Maka kita harus mengganti bidikan bola sasaran kita Lebih ke sebelah kiri Jadi, kita harus melebihkan titik Pada bola 5 ini Nah, kan jika titik normal itu kan sebelah sini Jika titik normal itu sebelah sini Kita lihat Nah, jika titik normal 5 itu kan ada di sebelah sini Nah, secara garis lurus sebelah sini kan Nah, jika kita mau menggunakan efek kiri Maka kita harus mengganti titik sasaran kita Menjadi lebih ke sebelah kiri Yaitu ke sebelah sini Titik sasarannya ya Nah, kita mengganti titik sasarannya Lebih ke sebelah kiri Saat kita menggunakan efek kiri Maka kita harus melebihkan titik sasaran kita Lebih ke sebelah kiri Nah, jika titik normalnya disini Kita akan melebihkan sasaran kita Lebih ke sebelah kiri Seperti itu Nah, disini saya akan menggunakan efek kiri Nah, di bayangan saya ini Saya melebihkan titik sasaran lebih ke sebelah kiri Nah, sebaliknya Saat kita mau menggunakan efek kanan Nah, jika kita mau menggunakan efek kanan Maka bola itu akan terbuang lebih ke sebelah kiri Nah, jadi gampang ya Saat kita mau menggunakan efek kanan Kita melebihkan titik ke sebelah kanan Seperti itu saja gampangnya Saat menggunakan efek kiri Kita melebihkan bola ke sebelah kiri Melebihkan titiknya ya Titik sasarannya Saat kita menggunakan efek kanan Maka kita harus melebihkan titik sasarannya Lebih ke kanan Lebih ke kanan sedikit ya Nah, ini kita akan menggunakan efek kanan Nah, disini Saya melebihkan titik sasarannya ya Agak lebih ke sebelah sini Titik sasarannya Kita lebihkan sasarannya Lebih terkesegusi Nah, jadi trik gampangnya Seperti ini Jika kita menggunakan efek kiri Nah, maka kita harus melebihkan titik sasaran kita Lebih ke sebelah kiri Seperti itu saja Nah, seperti ini Saya menggunakan efek kiri mentok ini ya Titiknya akan saya lebihkan lebih ke sebelah kiri Nah, ingat Jika kita menggunakan efek kiri Lebihkan titik sasarannya kita ke sebelah kiri Nah, ini saya sudah melebihkan ke sebelah kiri Nah, disini Saya akan memukul bola putih menggunakan efek kanan Nah, disini saya tidak menghiraukan defleksi ya Saya hanya akan memukul di titik biasa Saya akan memukul di titik masuk ya Nah, ini yang akan terjadi Jika kalian tidak menghiraukan defleksinya ya Bola satu akan miss Karena itu adalah buangan dari efek kanan ya Nah, karena jika kita menggunakan efek kanan Bola akan terbuang ke sebelah kiri Jika kita menggunakan efek kanan Bola akan lebihkan titik sasaran ke sebelah kanan Nah, sekarang saya akan melebihkan titiknya Nah, ini saya akan menggunakan efek kanan ya Nah, saya tidak mengukul di titik sasaran Saya tidak mengukul di titik sasaran Tetapi, saya melebihkan titik sasarannya lebih ke sebelah kanan Seperti ini Saya melebihkan titik sasarannya ke sebelah kanan Nah, sebetulnya defleksi dari setiap stick itu berbeda Makanya ada yang juga didapatkan dengan stick low deflection Nah, stick low deflection itu defleksinya lebih kecil dibanding stick yang lain Nah, stick saya ini Nah, ini tuh stick biasa ya Ini tidak low deflection Waktu buangannya itu sangatlah besar Nah, jadi seperti tadi kita harus melebihkan Jika kita menggunakan efek kiri Kita harus melebihkan sasaran kita lebih ke sebelah kiri Jika kita menggunakan efek kanan Kita harus melebihkan sasaran kita lebih ke sebelah kanan Seperti itu Jika kalian suka video ini Kalian boleh like, komen, dan subscribe Terima kasih